Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Gepeng serabutan bodoh aku Gepeng serabutan dan kita hari ini akan ini sidik macan kawan salah ini dikmacan dan kita akan hari ini ke rumahnya Engelarmawaluhan di kawan kata Engelarmawaluhan rumahnya di sini tapi masa rumahnya ini salah kita kira dia penyembah yang apakah kawan nah jangan-jangan rumahnya kayaknya yang sini kawan ini anu kopi ke pangkunya usit jangan-jangan ini kopi pangku juga ini kamu gak serang kamu serang siapa ya dari mana ada orang ya kawan kamu ngomongin gak semangat kan ada anu seles dari RT yang udah semangat di sini ada orang yang ada ada youtuber juga kawan bisa masuk aja nih pak boleh boleh dari mana pak kami dari kau iya 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 hehehe lama lama kan tadi lama di luar nih bang lama di luar nih bang lama di luar rumahnya pak iya 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 kawan kami sudah masuk ke rumah Engelarmawaluhum tapi kita jadi sekadang yang engel oh lagi collab ini jangan-jangan Assalamualaikum war Waalaikumsalam Assalamualaikum war Assalamualaikum war dari mana nih pak dari jalan-jalan kami langsung aja mau sini nih sudah sesat sudah sesat sudah sesat sudah sesat enak sekali suasanya disini ya macan kamu di luar aja hehehe bur bisa pesan martabat nah ini ini toko 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 apa toko adek kata ini bilangnya disini sudah ada apa yang ada di kita request keluar langsung ya itu dulu itu dulu ya kalau sekarang sama oh sekarang sama oh tinggal gini-gini wadah datang tapi saya nelfon dulu siangnya minumnya saya mau boba boba ada bisa ada juga ya aku maunya martabat bisa martabat ada juga sekarang ini jamannya pesan omongan itu datangnya omongan iya 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 tapi kalau pesan uang itu datangnya makanan barang jaman online jaman online jaman online jaman online jadi ada makanan ada uang ada makanan ada uang ada uang ada barang ada uang ada barang iya 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 jadi pesanan kami gimana ada kan ada oh bisa ada pokoknya tidak begini saja tidak 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 salah saya punya apa kejiwaan oke oke wah luar biasa wah apaan ini hebat sekali sekali ya omongin iya 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 luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa bang ya iya oke oke ini ini ada boba ada boba ya ada martabat martabat ada martabat martabat orang mana 4 aja pak 4 aja karena tadi 20 ribu oh ini ini belum selesai jadi gini bang kami dari tim serabutan ya boleh bang kenalan dulu ya nama kami tim serabutan yang gepeng tim serabutan anggota kami siapa namanya bang pantili kamu siapa namanya bang sidik macan sidik macan kamu siapa mantili padli mungkin kami bang akan tanya-tanya sama abang sama ini tamu juga nih kayaknya ngurus betul kak ini perawatannya 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 ada bulunya saya liat kakinya aduh bang ini kalo siang pak namanya arsalin kalo malam kalo malam namanya Visi heeey melinya Visi lenseh lah kapan ya bisa juga dia tegak tuh malam jadi nama itu bisa bergambi-gambi ini ngomong-ngomong kami kesini kan kami bingung bang abang ini terkenal disini berkenalnya tuh bang macem-macem gitu nah ada yang bilang sampe itu engle ada yang bilang sampe itu pegawai negeri oke bang karena ketenaran abang tadi jadi tim kami nih kayaknya penasaran bang mengetahui lebih jauh gimana sih kehidupan si si klamnya bang naman ini eh bang abang ini nah saya mau nanya namanya tuh siapa sih nama abang ini sebenernya tuh nama panjang panggilan julukan dan nama harian ini mungkin bisa dijelaskan bang namanya abang siapa untuk nama saya nama panjang itu susah pak disebutkan panjang sekali jadi ada tujuh belas nama saya tuh supaya aslinya tuh 2 aja nama saya tuh mau maaf ya udah sesuai sih namanya lebih ganteng orangnya daripada namanya nama saya tuh Handri Rahman tapi iya kalah sama aslinya saya tuh gimana iya 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 nama panggilan aman panggilan aman ya oh berarti nama bapak ini abang apa bapak siapa panggilnya nama abang aja ya nama abang Handri Rahman ya cuma yang saya dengar-dengar panggilannya aman nah cuma saya kemarin pernah dengar nama abang Handri Rahman Ladongke ini betul lah Handri Rahman Ladongke oh di jelaskan ini itu sangat fitnah bang itu Ra'is itu Ra'is Muhammad Ra'is Ladongke itu tim saya dulu cuma karena dia tidak menemukan nama saya itu waktu di pertandingan sepak bola nama itu ke saya itu terus dia ditambah-tambahnya jadi namanya itu Muhammad Ra'is saja padahal namanya itu Muhammad Ra'is Ladongke ya cuma karena waktu itu nama saya ditambah itu Ladongke jadi saya cuma itu nama Ra'is sebenarnya nama Ra'is nama Ra'is jadi itu dia merubah sengaja merubah dari tim waktu itu dari tim akhirnya ya saya kaget waktu dipanggil panitia kok nama saya ada tiga kata padahal cuma dua saja karena Ra'is itu sabotase itu sejarahnya itu fitnes pak fitnes fitnah 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 sebenarnya nama saya Hanzi Rahman La'aman oke 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 untuk nama sudah jelas nih ya berarti Ladongke tadi itu fitnah berarti itu nama Ra'is ya sekarang itu ada di Ambrowang ya Ambrowang Ambarat ya kerja sebagai operator ya nah kemudian bang umur bang umurnya kan abang ini kita bingung nih kata-kata orang abang ini kemarin masuk ke 20 waktu main bola tapi waktu main bola di Kapeleri abang masuk ke 40 jadi kami bingung abang ini umurnya berapa sih sebenarnya bang TTL nya itu apa gitu lah berapa gitu aku sebelum masehi jadi waktu itu saya bercerita sedikit ya saya itu kelahiran sebenarnya 1988 1988 berarti kalau dihitung sekitar 33 tahun umur saya itu sebenarnya cuma waktu itu karena main itu perlu U40 ayah tanggal lahir saya itu diubah sebenarnya bukan saya itu yang tidak perlu saya sebutkan orangnya saya ditulis disitu kelahiran 52 bapak bayangin iya umur saya waktu itu hampir 70 wah 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 jadi itu hampir tidak apa ya ketahuan ketahuan memang muka tua cocok cuma waktu itu diperiksa kulit tangan kulit tangan kulit tangan itu dia kripat biasanya di put pak ya kripat kripat waktu itu jadi akhirnya saya sempat main setengah babak minta ganti saya pak terganti ya karena itu ke kemajuan tim itu bukan di Cap Leri waktunya di kalau tidak salah itu di daerah Malaysia 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 berarti apa pemain kebetulan waktu itu saya jadi TKI pak pemain di Malaysia TKI berarti sambilan aja ya mungkin muka mungkin menyerupai pemain-pemain timnas jadi kepala saya bersihin bekerja disana membersihkan stadion waktu itu di luar sana nah saat itu ketemu lah orang dari Indonesia yang dikiranya itu saya pemain padahal saya di sini bekerja itu di sejarah di sejarah berarti tim-tim pemain dulu masih ingat oma? masih ingat siapa-siapa pemainnya dulu? eh ladongke 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 kemudian ada suwondugepe eh kenal semua kita kenal semua kita kebangke juga itu kemudian ada itu anaknya siapa ya 8 gini 8 gini yang kurus itu siapa kakinya kecil itu yang terciptakan itu Om Ferrell Om Ferrell berarti itu termasuk termasuk ke main inti Om Ferrell termasuk tapi kakinya kecil Om Ferrell saya udah jemput coba ya ya nah ini bang nah terus itu kan wah berarti bang memang sudah agak jelas juga kami untuk masalah nama dan umur cuma bang ada juga selentingan dari kawan-kawan tim-tim kami katanya abang ini udah pernah TK ya sekolah itu apa langsung SDK atau SMP atau gimana kejarahnya itu sekolah katanya abang ini hamil kerbau orang tuanya atau gimana ceritanya itu bang gimana bang ya andal bang itu fitnah fitnah ya sebenarnya saya itu ya normal seperti anak-anak biasa 9 bulan cuma waktu itu 9 bulan waktu saya tempoh hari itu sekitar 1 hari itu perumahan 15 tahun jadi dihitung saja selama 9 bulan kali 15 tahun waktu itu dan juga saya waktu sekolah itu ya normal normal SK SD SMP SMA ya tadi cuma gimana ya mungkin karena sudah TK itu pintar langsung ngejet ke SMP oh itu tanpa SD ya iya SD juga hahaha sama aja hahaha rupanya rupanya saya isi bergerak enggak aduh 6 itu sekitar SD berapa tahun 6 6 3 3 9 12 ya sekitar 15 tahun ya oke 15 tahun ya eh 12 12 tahun ya 15 tahun udah berarti saya udah naik enggak berarti naik terus abang ya enggak 2 oke bang untuk masalah sekolah ya ini belum lagi copy nah sekolah tadi saya dengar abang nih waktu masa-masa kecil masa-masa SMP SMA tuh pernahkah abang-abang nih jadi korban bang tawuran kah atau gimana kah ternah nggak dipukulin orang soalnya kan abang nih mukanya kalau dilihat itu ngeselin gitu nah ataukah orang kasian ngeliatnya atau ngeselin saya enggak tau juga cuma kadang-kadang kalau ngeliat muka abang tuh orang-orang tuh ngeselin jadi pernah nggak abang nih jadi amukan masa waktu sekolah bang waktu itu pernah pak saya waktu korban korban ya korban saya tidak pernah mukul orang iya iya jadi kejadian itu kalau diceritakan itu panjang mungkin kalau ditulis dalam buku cerita itu bisa sampai 190 halaman atau 2000 halaman kan banyak sekali korban jadi waktu itu saya di kampung karena ada perkerahian antar kampung saya sekolahnya di kampung orang saya langsung dihajar pak saya tiba-tiba dihajar dipukulin waktu itu SMA SMA ya oh saya tidak tinggal diam pak iya saya lari pak tapi karena tidak tinggal diam bukan melawan karena banyak kan saya lari karena mencegah lebih baik dari mengorban betul nah itu jadi sejarah itu kelama kalau saya ingat itu gimana ya sakit hati saya pak sakit ya saya sudah pernah gemukin orang tapi saya waktu itu di gemukin cuma tidak apa-apa lah itu mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan kesadaran saya sampai sekarang saya sudah dendam pak masa saya ingat kalau masalah dipukul bang biasa kan kalau dipukul itu masuk rumah sakit atau cedera abang itu waktu dipukul itu kelihatan tidak memar-memar di muka atau di badannya waktu dipukul itu nah bang memang abang yang jadi korban pembukulan nih bang ya memang sedih juga kita dengarnya bang jadi korban antara kampuk bang ya nah waktu abang dipukul itu biasa kan orang berdarah-darah bang atau cedera kah abang waktu itu sampai gimana keadaannya bang memar-memar ya atau gimana bang saya tulis ini bekas nih pak ini kunak makanya hitam nih ini kunak waktunya kunak semua ya waktunya kunak karena semua badan tubuh kena nah ya begini bang oh berarti ini memar bang memar memar kepanjangan ya iya memar abad ini ini sejarah ya pak ini banyak yang waktu itu nawarin lulur apa segala macam ke skin care skin care ya iya waktu itu mas udah mau karena ini kan saya ingat jadi pesan saya kepada anak-anak zaman sekarang ya hindari tawran hindari tawran hindari berkelahi sekarang itu pak jamannya sekolah hmm sekolah itu wajib harus bisa lah nanti kalo tidak mau seperti saya ini korban tawran oh efeknya ya bisa berpanjangan gitu ya iya dia kena satu aja segi lagi nyeber hahaha berarti beracun hahaha 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 nah bang berarti kan memang waktu SMA itu kelambang ya nah kira-kira biasanya kan di masa-masa itu bang ada juga biasanya orang tuh bereksperimen ingin kelihatan waktu puber kan SMA itu kan jadi abang ini waktu dulu tuh ketika SMA itu kebisaannya apa-apa atau pernah ikut berorganisasi sebagai anggota OSIS kah atau gimana bang pernah pak pernah ya pernah ya saya aktif di kegiatan aktif begini iya jadi waktu itu saya di OSIS OSIS ya di pramuka dan kemudian di pokoknya segera kegiatan sekolah ikut terus ikut pak tapi orang yang mau bawa oh orang yang mau bawa saya mau ikut saya mau ikut saya mau ikut jadi jadi sempat saya di OSIS itu gabung sekitar perang lebih lumayan lama waktu itu sekitar 14 tahunan 3 hari aja pak 3 hari aja karena waktu itu ada treble treble saya ada masalah akhirnya saya cabut dari keorganisasi dikeluarkan kah atau cabut dikeluarkan mana keluarkan ya jadi jangan diturutinnya kalau bisa harus baik bagus-bagus lah dengan problemisasi di sekolah itu karena itu pengalaman saya pengalaman buruk lah pengalaman terap nah kemudian bang saya mau nanya nih pernah nggak abang itu punya kisah-kisah lucu nih waktu pemilihan anggota OSIS kan biasanya dipilih tuh sama pemimpinnya tuh waktu pemilihan ada nggak yang lucu cerita-ceritanya nih bang yang waktu pemilihan dulu waktu itu pernah jadi dikumpulkan ada sekitar berapa ratus orang mau masuk waktu itu dipanggil bang ya suku Jawa sana suku Banjar sana semua suku lah disebut semua suku ya kebetulan kan suku saya ini blesteran blesteran ya apa buton saya ayah buton ibu Banjar cuma saya kan ikut gen ayah jadi saya kebutonan jadi saya akhirnya ikut di suku buton waktu itu mungkin lupa disebut suku itu disebut akhirnya dipanggil lah suku itu kesana suku itu kesana suku itu kesana saya sudah disebut saya berdiam sendiri pak padahal suku saya sendiri itu banyak larian kesana kesana nyebar saya sendiri yang bilang waktu itu saya tanya kenapa kamu bilang berdiri disitu ketika waktu posisi itu saya bilang suku saya tidak disebut suku apa kamu bilang saya buton ya sudah buton suku aja tapi itu jangan malu untuk semua apapun kita yang jelas tetap satu indonesia betul bukan jangan malu lah mau apapun itu harus kita bangga bangga karena kita satu indonesia itu sama satu beneka tunggal ikan berbeda-beda tetap satu juga betul mau ikan mau putih agama apapun kita bersaudara berarti nih bang oke suka banget kira-kira untuk berbicara presentasi itu kan karena bingung nih orang tua satu sukunya ini ayah ibu sukunya ini jadi kan beda dong nah kira-kira untuk hati ataukah jiwanya itu berapa persen sih untuk kesukuan itu sebenarnya kalau dari itu kesukuan jadi kalau kita orang tua itu biasanya kita kelaki kelaki ya nah jadi karena almarhum bapak saya itu dari selalu setenggara itu kan buton dari bau-bau itu ibu banjar jadi waktu itu saya pernah tanya berapa apa eh kan ada waktu untuk ngurus apa saya itu surat ada di situ pertanyaannya suku suku ya nah jadi suku disebutkan mau suku apa saya bilang saya ini dua suku katanya ikut yang orang tua laki akhirnya di situ saya tulis Newton banjar itu satu aja berarti saya 50 tapi di keterangannya tetap mengikuti orang tua laki seratus berarti seratus persen seratus sekarang bang dari sudah beberapa pertanyaan kita layankan ke abang nih berarti kita sudah tahu ternyata abang ini masih muda ya nah tapi kalau dari cerita tadi profesi abang ini kami belum tahu benar bang karena dari cerita-cerita ini banyak betul profesi abang nih apa aja sih abang ini di pekerjaan saya saya guru pak guru ya guru ke mancing juga ke mancing juga ke mancing juga apa ya bkebun juga bkebun juga ini cerita sedikit ya masalah lagi jadi saya itu awalnya pernah lulus sekolah jadi security pak sekuriti ya diusahaan dihadil Itu sekitar satu tahun Satu tahun ya? Satu tahun Kemudian Lanjut Jadi guru Nah habis itu jadi pemancing Habis itu Berkebun juga Pokoknya segala macam Pemah saya lakukan Alhamdulillah Tidak ada hasil Tapi sekarang juga Saya fokusnya ke guru Kalau dulu kan Anak-anak itu belajar online Belajar online Jadi saya mancing terus Karena anak-anak itu online Otomatis kan gak berlian saja Jadi saya itu mancing posisi Sembil bawa HP Sembil bawa pelajaran anak-anak itu Jadi sebelum mancing itu Ketak seberang sana Jauh itu Sekitar kalau disini 13 jam lah lokasi itu Jauh sekali ya? 13 jam Tapi aku jalan kaki Oh jalan kaki Kalau saya terauh ya sejam aja Kalau sejam aja ya Itu jalan kaki sama berenang lah Akhirnya Akhirnya Saya bingung waktu itu Karena jarang ke sekolah Selama masa pandemi itu kan online daring namanya Saya ini Buku atau ke mancing sih? Belum hati saya bertanya Akhirnya Akhirnya Karena kelamaan itu Setitar tahun setengah Apa berapa itu Ke sekolah itu Kalau misalnya aku itu cuma Waktu awal-awal itu Tidak boleh turun semua Nah Saya bingung Sampai orang yang bilang aja Bapak ini pekerjaannya Mancing apa Gimana pak? Saya bilang Jadi saya juga bingung Mau bilang ke mancing Tapi saya ngajar Itu waktu sudah turun itu Sekarang sudah normal Baru berasa Kalau dulu Mancing aja Karena online itu Dari empang bisa Jadi buah hape Bawa buku pelajaran Ya nanti anak-anak Sambil tanya jawab kan Dari empang ada sinyal Ada sinyal ya Itu bingung juga Waktu itu Iya Tapi sekarang ini sudah Normal Turun 0.50% Ya berasa lah Karena tetap Sama muka yang Tata-tata sama anak Berarti bang Untuk bicara masalah itu Nah Ini hobi banyak bang ya Tadi abang masih berbicara Dimancing sama guru Padahal abang juga Saya dengar-dengar Pemain bola tadi itu Hendel Rahman Ladongke itu Apa nama sebutan Dimain bola aja Atau gimana Apa pemain bola juga kan Main bola juga sih pak Main bola juga ya Main bola juga Tapi itu dulu Pension Nah setelah Waktu itu kejadian Awal mula Saya main bola Tragedi pak Tragedi ya Insiden Kaki saya di shredding Atau dibintik Iya dibintik Di lutut Waktu itu Karir saya hancur Hancur karir Hancur karir saya di sepak bola Jadi sekarang saya jalan aja pak Jalan aja Itu bisa kembali Ngerinya Wah Itu ngeri pak Jadi saya Itu putuskan untuk Beralih hobi Jadi di sepak bola pensiun Saya lari ke mancing Mancing Awalnya mancing Biasa aja sih pak Mancing hobi casting Akhirnya pak Ini kalau udah diabadikan nih Rugi Nah itu Bikin lah Saya tadi nonton-nonton Channel Apa Serta macam Bikin saya video Video ya Video Oh video Pencek kecilan lah Video pencek kecilan Bukannya video limitan Iya Nah video limitan Akhirnya Di Saya masukkan ke Youtube Untuk menonton Alhamdulillah Video pertama lah Nggak hasil Tapi saya tetap Simpan Lanjut Karena tidak ada yang tidak mungkin Yang mau mengizinkan Mungkin ada usaha Dan doa Ya kan Dan juga doa keluarga Nah itu lah keturusan mancing Berarti sambil mau mancing Saya juga bicara di Jiki Mungkin akan kita tanya Nah bang Untuk keluarga negaraan bang Ini kan Kamini kalau sekilas Abang ini Saya bingung Warga negaranya ini apa Memang Ya sudah Apakah memang ada keturunan lain Atau gimana bang Ada Dari nenek moyang Saya pernah bertanya dulu Sama Orang tua saya Saya ini Kalau ada keturunan Dari luar Dari nenek moyang Nah itu sudah Mas sudah Saya ini regenerasi keberapa Sudah Biar campur-campur Akhirnya Ya bingungan sudah saya ini Cuma tak untuk keluarga negara Ya asli Indonesia Indonesia Ya Indonesia Pakal keturunan saja lah yang blasteran Blasteran Mungkin blasteran Cuma beberapa keturunan Mungkin yang blasteran itu kelihatan 7 keturunan Mungkin abang 8 keturunan Yang ke-8 sudah jadi Nah kira-kira abang ini pernah enggak bermasalah sama orang bang Misalkan abang ini dicurigain aliran keras kah Atau yang biasa ngebom-bom kah Karena abang ini kami lihat kan dari penampilan ini Dibilang ulama Bukan dari ulama Dibilang preman Bukan dari preman Jadi abang ini Cara Passionnya ini kemana abang Passionnya abang ini Untuk passion Begini Di rumah Seharian saya begini Cuma kebetulan Dari selamat Jadi pakai baju muslim Ya kalau saya Normal-normal saja lah pak Tidak yang Negatif-negatif Ini pakai pakaian muslim Tadi Kalau tadi Buat Keselamatan Tempat mahaji Bisa makan Akhirnya Mengurangin Biaya masak Nah tadi kan bang Ini bang Memang Kira ini abang ini Imam masjid Atau ke ulama Soalnya Kami tadi sampai salah Alamat bang Jadi kami ke masjid tadi Kini Apa Ternyata abang Bukan disitu Rumahnya disini Samping masjid Memang Pernah gak bang Jadi imam Di masjid Jemaah 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 Biasa Mungkin sering Bolong-bolong lah Mudah-mudahan Kedepannya Makin bolong Bagus Biar Ya Kita kan makin tua Makin Sadar Nah ini bang Bicara Masalah Sudah semua Mungkin biodata Abang sudah Kupas lah Setuntas-tuntasnya Mungkin Pemirsa Gipeng serabutan Sudah tahu Sosok Kelam dari Bang Haman Nah Tapi saya dengar tadi Abang itu pernah Security ya Iya pernah Pernah berarti Sebagai keamanan ya Nah kalau Sebagai keamanan Abang ini Pernah gak bercita-cita Mau jadi tentara Atau polisi Ataukah Angkatan laut Ataukah Pilot Atau apa Atau dokter Cita-cita Abang itu Sebetulnya apa sih Jadi untuk Cita-cita Saya waktu itu Tidak ada Berjalan mengikuti Seperti air mengalir Oh Memang waktu itu Saya Muanya jadi Tetara Tetara ya Makan waktu itu Kurang di tinggi Bisa kecil kan Jadi otomatis Bisa Ya Saya jadi security Waktu itu Security ya Satu tangan Itu dihandil Di PT Waktu itu Asergi Asergi ya PT Asergi kawan Jadi pagi PT Asergi Pernah beliau kerja di situ ya Tau Setelah itu Waktu itu Jalannya saya jadi guru Ada Beasiswa waktu itu Beasiswa ya Beasiswa Yang Beasiswakan Pemerintah Ketengkata Negara Oke Akhirnya saya disitu Ikut Space-nya Nah setelah saya Baru kuliah Itulah Awal-awal jadi guru Awal-awal jadi guru ya Awal-awal jadi guru ya Awal-awal jadi guru ya Tahun 2007 2007 ya Sama sekali Berarti memang cita-cita ada Cuman Ya Semenjak Yang Harus Harus ya Enggak Pokoknya berjalan seperti Ayu pengalir Berjalan seperti Ayu pengalir ya Berarti abang tadi Bercerita tentang Memancing bang Nah Apalagi abang Sudah terkenal Menjadi youtuber ya Enggler wawaluhan Enggler wawaluhan ini Nah ini kan kita Akan nanya-nanya bang Mancing ini Hobi memang Mancing kah Atau khusus Mau bikin youtube aja bang Mancing Jadi mancing itu Saya satu hobi Yang kedua Menghasilkan penghasilan Yang ketiga Yang memang seribu Ya Dari Kita mintanya dari Atsen Atsen Namun Ikannya Ya saya jual juga Saya jualnya Bukan saya jual Alatnya Kasih uang Saya kasihkan ke orang Ikannya Ya saya uangnya Minta Pahala aja Minta Berkat Terusnya abang Masih orang ikan Kita doa Sampai yang dikasih Tukan uang yang diminta Doa ya Supaya mancingnya dapat teruk Tapi kalau dikasih Saya ambil juga Pernah gak abang Abang ini kan mancingnya Saya lihat Di youtube nya itu Extreme-extreme tempatnya bang Kayaknya Di pantai Di laut Di empang Dan di kolam-kolam Nah Biasanya pengalaman-pengalaman menarik Yang abang itu Terextreme Yang abang anggap ekstreme Mancing itu dimana Lokasinya bang Waktu itu Saya mancingnya di laut Laut ya Pernah Pengalaman Ya pahit Sekaligus Gak pahit sih Pahit-pahit bagi ya Jadi waktu itu kami ke laut Sekitar Dua jam perjalanan Diterpangin Belong-belong Itu belum Video itu Belum bikin-bikin video Pas main biasa saja Wah akhirnya Ini Tinggi dari atap Kapal itu Gelombang itu Wah Sudah jikir Teman-teman itu Banyak yang sembunyi Mati lagi pak Mesin yang satu Mesin yang dua Yang satu Ngadat-ngadat Kalau ini mesin satu Rusak lagi Wah Tidak Rusak Bahaya Jadi sangat berbahaya Jadi mancing itu memang hobi Cuma berisiko Jadi tidak kita jalan-jalan saja Tidur pun bisa mati pak Bisa mati ya Bisa mati Jadi Jangan kaitkan Oh karena mancing Karena yang nenek Itu faktor takdir Sudah umurnya segitu Oh berarti Abang ini punya prinsip ya Mancing mati Tidak mancing mati Baik mancing sampai mati Betul bang Nah ini kan Akhir-akhir ini bang Pernah Kita lihat di televisi Di HP Di grup-grup WA Itu banyak Yang orang lagi mancing Diterkam buaya bang Nah kira-kira Waktu orang-orang diterkam buaya Pernah gak istri abang Pumarahin abang Jangan mancing lagi Atau kan Biar aja bang mancing Biar mati cepat Atau gimana Jadi Mancing itu pak Buaya itu Dia ngincar kita sebenarnya Di bawah Jadi air yang tenang itu Jangan dikira Dada buaya Ini memang dada Ini asal surut Jangan kan dasarnya Tapi kalau airnya Berwarna gelap Itu dia di bawah Gak kelihatan Yang kita bisa berbahaya Jadi Makanya kalau mancing itu Kalau saya kelimpang Seberang Itu harus jauh-jauh dari Apa namanya Dari Sungai Berarti saat-saatnya Untuk yang memancingnya bang Ya hati-hati Ini hati-hati Jangan bercepur Jangan Berarti waktu kami ikut mancing Kemarin abang gak kasih Masukan ke kami 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 gak tau ya Karena di nipa-nipa itu Aku di ujung-ujung itu Turun-turun ya Seandainya aku pikir Kalau ada buaya itu Selesai sudah waktu itu Sengaja pak Sengaja 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 Jadi kawan Banyak sekali dari mancing Dari guru Ini mungkin kita akan Ngulik-ngulik kawan Dia beliau tadi Ada hobinya mancing Kemudian guru Kemudian pemain bola Ini kita akan tanya-tanya nih Biasanya kan Kalau bola itu Pasti ada sepatunya kawan Kalau guru itu Pasti ada bukunya kawan Kalau mancing itu Pasti ada Kawatnya 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 kawan Nah ini kan kita Tanya bang Biasanya Pemancing-pemancing Kayak abang-abang ini Khususnya pada Yang terawaluhan Itu pancingan Termurahnya Berapa sih bang Sampai termahalnya Dan berapa pancing Yang abang miliki Di buka-bunya ini bang Saya pancing itu Ada Berapa ya 23 Tunggu saya ingat Saya lupa lupa Dua Sampai lupa Dua Saya kira banyak Saya ingat Dua aja Kemarin saya ingat Di toko Serasa pancing saya Pak Jadi saya ingat Yang pancing saya dulu Cuma dua aja Yang bisa nganggut saya dulu Untuk harga Harga itu Paliatif lah Artinya untuk Selama kita masih Bisa beli Yaitu Murah Murah Walaupun Saya beli pancing itu Nanti saya ambilkan Itu saya beli pancing Indennya 35 tahun 35 tahun Berarti Abang waktu Kandungan di kandungan Belum Memang belum Belum di dunia Saya sudah inden Sudah pesan Sama toko pancing Sudah Saya umur 33 tahun Pancingan saya Itu sebagainya Saya kredit itu Waktu itu Pancingan itu 7 tahun Kredit 7 tahun Nah abang Untuk main bola Kira-kira sepatu Abang itu berapa Harganya sepatu bola Yang murah Abang beli Dan yang mahal Abang beli Sepatu bola Dua Dua ya Saya memang Minang depan Dua ya Karena ya Tidak Enak lah Jadi Dua Jadi terserah kita Untuk memikirkannya Menterjemahkannya Dua juta kah Atau dua ratus Atau dua ratus Juta kah Atau dua puluh Ini saya sebutkan Biar ada fitnah Iya Dua ratus Eh dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Karena aku Saya geseyikan Di awal main itu Tahun berapa bang Itu kredit 85 Tahun 85 ya Eh maaf Saya Nanti ngerti Tahun berapa Tahun 88 88 85 95 Wah teko Saya Dua puluh Tentu 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 Yang mana 95 20 ribu Waktu itu Waktu itu Saya tukar Tentu Sama Tentu Sama Lupa saya Sampai segitulah Tahun sebut itu sudah mahal 20 ribu Untuk karir mainbol abang Kira-kira Abang ini mainnya Di kampung ini Atau pernah dikirim-kirim Keluar-luar saya pak Keluar-luar ya KRP 3 KRP 2 KRP 2 Kepala itu ke bawah Oh jadi Saya ini KRP 9 Tapi mainnya keluar-luar KRP 7 Berarti abang ini Memain transferan KRP ya Nah itu klub abang Apa sih dulunya bang Saya ganti-ganti Ganti-ganti Jadi banyak yang Memakai saya Waktu itu Artinya yang Tidak Punya Pemain label asing Saya Berarti Mungkin gengsi-gengsian Antara kampung Ketika nyewa abang Dikira Nyewa asing Padahal sih Padahal juga Indonesia Salah menilai aja Oke bang Nah kemudian Kalau guru bang Guru ini Misalkan Ini abang ini Utamakah Guru Mancing kah Utama Bola kah Utama Ataukah Sekuridi tadi Yang utama Apa lagi abang Guru pak Guru ya Guru ya Kalau dulu Mancing Karena Tidak pernah Hampir jarang Tetap muka Jadi Setiap Seminggu itu Empat kali Pak Kamu ke mpam Itu tadi Berasa jadi guru Kalau tertulis ini Itu mancing Guru Cuma setelah Tetap muka Alhamdulillah Berasa Sudah jadi gurunya Pak Tetap langsung Sama anak murid Kalau dulu Hanya lewat Namanya grup WA Saja Jadi tidak Turun ke sekolah Waktu itu Hampir Satu tahun setengah Satu tahun setengah Ya Nah Ini bang Kan kulturnya Kelompok abang Atau grupnya Ini suka Nanam-nanam Abang yang ditanam Apa sih Kegiatannya Yang abang tanam Banyak pak Banyak ya Ini Contohnya Ini tanaman Ini tanaman abang Ini tanaman saya Abadi Ini tidak pernah saya Sikram Jadi kalau mau belajar Sama saya Silahkan pak Ini tidak pakai pupuk Tidak pakai pupuk Anu terus dia Berapa Ia subur Ini sudah 4 tahun Ini begini aja Bagus ya Ada bunganya Ada lembutnya Ada buahnya Ada buahnya Ini ada Buahnya Ini saya tanam Terusnya Saya Banyak lah Saya tanaman itu Tidak hanya sekedar Nanam biasanya Saya ekstrim Nanamnya Nanam masalah juga ya Nanam masalah itu Nggak Nah ini Di sampingnya abang ini Dari tadi nih Mungkin pemisar serabutan Mau tahu juga nih Siapa beliau nih bang Ini apa Saudara atau gimana bang Saya yang menjelaskan Ya tadi Tadi bintang sini Mau minta sembangan Saya bilang Sudah lapor belum Karena disini Terempah ada laporan Kita tidak kasih Persembangan waktu itu Waktu lagi datang Saya ngobrol-ngobrol Ternyata dia nanti hutang ke saya Saya lupa Sekalinya dibuka Minta sembangan Oh iya saya punya hutang Waktu dia Aduh saya yakin Berarti ini teman mancing ya Teman mancing Oke Ini siapa namanya bang ini Ini saya sebenarnya ini adalah Miang Engler Oh youtuber juga ya Iya Saya ini Miang Engler Jadi saya terinspirasi Dari om-om genit Di samping saya Jadi Dulu tuh saya Pemancing-mancing biasa pak Mancing di paret Di selokan Iya pak Sepiteng Tapi Semenjak kenal Om-om di samping ini Perlahan Beliau memotivasi Memberikan peralatan pancing Seadanya Dan sampai sekarang Alhamdulillah pak Kami Menjadi pemancing memang Menjadi bangkrut sekarang Menjadi bangkrut ya Karena mau mengetahukan mancing Karena mau mengetahukan mancing Daripada pekerjaan Iya iya Nah abang ini berarti Kalau itu kan Memancing Buru Memaing bola Dan juga security Kalau abang ini apa sih Kalau kita ngedar tampangnya Abang ini Pemancing K atau pemain film K ataukah Itu Pengatih nari Di Sanggar Apa Apa Saya sebenarnya Karyawan swasta pak Iya bang Ya Bekerja seperti manusia Normal lah bang Tapi Kegiatan saya Semenjak kenal Lio Mancing terus bang Mancing terus ya Iya bang Pagi Siang malam Mancing ya Kerjaannya gimana bang Kerjaannya Terganggu Terganggu bang Karena Menurut om-om di samping ini bang Ancun Iya Kerja itu Nomor 10 bang Kucing itu nomor 1 Berarti motivatornya ini bagus ya Bagus sekali bang Berarti tinggalkan pekerjaan Tinggalkan kalau yang penting mancing Karena mancingnya beliau sudah menghasilkan Betul sekali bang Di sisi lain beliau bisa menjualikan Dan hasil dari youtubenya berjuta-juta Berjuta-juta bang Nah abang ini jangan-jangan sudah menghasilkan juga Wah kalau saya masih belum bang Tapi masih perlahan Sudah monetisasi bang Wah ini yang engler ya Sudah monetisasi nih bang Kalau itu engler loh-lohan Sudah puluhan juta dapatnya Adamu yang meracu Nah berarti Yang engler nih Itu untuk kerjanya tuh Tadi tuh ditertinggal nih Ini kerjaannya suasaya tuh Ada liburnya Atau kah siang aja Atau malam aja Kerjanya bang Saya kerja ada libur bang Jadi saya kerja Selama 14 hari bang Saya juga kerja 14 hari Itu kadang masuk cuma 2 hari bang Wah Karena sisanya diajak mancing tuh Sama orang ini bang Luar biasa ya perusahaannya Betul sekali bang Pokoknya bilang beliau ya Gampang nih tuh Utamakan mancing Kerja itu nomor 10 Sekian bang Nanti mancing Berarti Sukur betul Yang bisa Berduet sama bang Di pulsa ini Betul sekali bang Karena walaupun kinerjanya Tidak ada Tetap digaji ya Tetap bang Gaji jalan nih tetap Tetap jalan bang Makanya saya Sangat-sangat bersyukur bang Biar jarang masuk Tetap digaji Bagi kawan-kawan pengangguran ini Bisa nih Ngecoba melamar di Tempat abang pekerja Betul sih bang Karena mereka ini Sama juga Susah-susah juga bang Abang kalau mancing Berapa punya Berapa biji punya pancing Kalau saya peralatan mancing tuh Cuman satu bang Satu aja ya Cuman satu saja bang Berarti banyak beliau Banyak bang Karena kan dia sudah Mereka bergaji Oh iya Nanti saya lupa lagi Kamera yang dipakai Youtube tuh Kamera apa sih Mau bagus Gambarnya Jadi awal ya bang Jadi awal Mula Channel saya bang Saya pakai Kamera seadanya nih Jadi kamera handphone Jadi beberapa video kan Agak burik bang Jadi penonton tuh pusing Lihatnya tuh Betul 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 Nah jadi Perlahan saya coba upgrade Jadi saran dari Om-om yang di samping ini Coba pakai kamera Action cam bang Jadi Saya menabung bang Nabung puluhan tahun Menabung Akhirnya Tercapai bang Beli action cam bang Nah semenjak saya Ganti action cam Mulai tuh Alhamdulillah bang Itu penonton Mulai Mulai rame Karena Kamera sudah mulai Rapi Action cam Dari saran Om-om di samping ini bang Betul betul Nah ini bang Untuk Kekesusahannya Kalau beli itu kan pernah bang Kesusahannya waktu mancing tuh Badai Abang pernah gak Dilanda seperti itu juga Ataukah abang Pernah disambar buaya Di kaki kah Atau di tangan Atau gimana Bantu jawab bang Iya Dimarahin tukang empang Dimarahin tukang empang Kenapa dia bang Bijin Bang jawab Ini paling sedih Paling sedih ya Marahinnya kayak marahin anak-anak gitu Iya Tapi saya melawan Kekesusahannya waktu mancing tuh Oh Nggak awankan Nggak mau marahin ke Atau gimana Nggak sudah melawan Awankan Awankan Sama lari Orang empang itu Iya dia yang saya lawankan Kamu cepat lari Daripada terjadi hal yang tidak mungkin Sama-sama kabur waktu itu Saya bang Makasih jen Saya kira bang Melawan ke tukang empang Gue bukin dia Nggak Saya mau juung aja Waktu itu Jadi itu bang Awalnya Saya di jebak tuh bang Jebak ya Kita makin pergi ke empang Secara bersamaan Kan ada tiga empang bang Empang satu Empang dua Empang tiga Kita izin tuh di empang pertama Empang satu Nah di empang satu Kita mancing Tidak ada hasil bang Ketemulah om ini Ternyata di habis dari empang dua Itu banyak diapanin bang Itu ikan gabus Nah habis itu Dia bilang Coba aja mancing di empang dua Banyak gabusnya Eh sekalinya ada tukang empang ya bang Sampai yang termancing Ini memang kurang ajar nih bang Nadi mungkin pancingnya ada mau di unboxingkan bang Ceritakan bang bagaimana caranya melempang Minta bang Eh minta bang Ini pancing Ini sama aja kan Ini sama pancingnya Ini sama ya Ini saya beli bang Ini indian Indian ya 15 tahun 15 tahun ya Ini pancing Jadi ini namanya BC Apa itu BC itu BC itu Bencongan Apa ya Baik casting Baik apa Baik casting Baik kah Baik casting Nah ini kita pake Ini PE Kalau dulu Biasanya orang sebutnya Benang sutra Nah ini Ini Sinamo namanya pak Sinamo Itu bahasa apa itu Simano Simano Nah ini Kumpannya nih bang Kodok mainan Kodok mainan nih Kodok mainan Kodok mainan Kodok mainan Kawat itu Ini karet Ini sebenarnya kodok asli yang diawetkan Kodok asli yang diawetkan Jadi gini Ada kodok warna pink ya Ada Ini oran 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 Saya kira saya yang buta warna Sekalian abon yang buta warna Oh iya Di oran ke penyanyi Jauh Ini sih yang biasa kami mainkan pak Untuk mancing itu Nah ini cara kerjanya Lempar gini Lempar Diamkan Diamkan Baru terjelar Baru terjelar Baru terjelar Jadi mancing itu lempar Baru terjelar Taruh Kita pulang Tapi sudah besok Baru kita ambil Hilang Hilang Banjur lah Itu kan Banjur ya Nah bang Kalau di empang-empang itu Pernah gak bang Dapat biawak Atau dapat ular Atau dapat monyet Pernah gak bang Ya Mancingnya pasti ikan Ikan ya Kalau misalnya pulang dadah sil Itu saya pakai umpan Ada umpan andalan mbak Andalan ya Manjur ya Manjur sekali Pokoknya Dijamin anti jong mbak Anti boncos Boncos itu Kalau ada istilah pemancing Anti Lepas Lepas Ya Itu Uang Iya dari kertas Kertas Merah itu tinggal ditaruh disini Darikan anjun Baru bapak mancingnya disimpan Dikari dulu Ada kan Simpang tiga situ mau masuk Iya Nah sama anjun tinggal gini-ginikan aja pak Itu jamin strike Jamin strike itu pak Anjun itu yang menjual ikan itu ya Iya Itu dulunya pemain bola aja deh Pemain bola itu saya santutin pak Cuma dia kakak lighting saya Kakak lighting Nah di atas saya 72 tahun Di atas 72 tahun Saya waktu itu baru main Nah itu yang dijualnya di pasar itu Ikan apa aja sih anjun Ya banyak pak Banyak ya Ada ikan gabus Ada ikan nila Ikan 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 Ya macam lah sebenarnya banyak ikan Tapi bang Beneran anjun itu saya ketika Wah Sebentar ya Sebentar saya potong Ini nanya saya kah Atau menggosipkan anjun Karena dia nonton youtube saya bang Oh iya Bilangnya sampai jam 12 sama istrinya Tentang tahu Dari awal terakhir Jadi waktu dia jualan ikan itu bang Saya tanya Bang ada ikan hiu gak? Ada anak paus Jadi tidak ada terus jawabannya Jadi saya olok-olok aja Ada pernah saya belikan itu Cuma tidak saya lakukan Pak Anjun nonton ya Pak Anjun ya Nanti nonton di atas Sama istrinya katanya Ya maaf ya senior ya Senior saya Sama saya Pak Anjun Oke oke Jadi kawan Kita sudah Banyak sekali Cerita-cerita dengan beliau ini Ternyata beliau ini memang memegang Prinsip ya Prinsipnya itu memang Sangat relevan Sama agama Yang Islam ajarkan kawan Jadi sesungguhnya Mabi Muhammad SAW Itu memberikan kita Jalan untuk mencari rezeki Bermacam-macam Bahkan Rama Irama Seribu satu macam Cara mencari makan ya kan Dari menjual koran Sampai menjual yang lain-lain Tapi Mungkin Allah Atau Rasulullah Mengajarkan kita Mencari sepuluh Rezeki pintu yang kita Dikerjakan Pintu rezeki Mungkin beliau sudah buka Pak Aman Sebagai pemain bola Walaupun sebagai Legion asing Yang kedua Juga sebagai security Keamanan Mungkin yang walaupun Tidak menciptakan aman Malahan membahayakan Yang ketiga Sebagai guru Walaupun yang belum bisa Jadi panutan Yang keempat Youtuber yang saat ini Banyak muridnya Menyakbar Raja Lela Saya juga murid beliau Jadi empat ini Mungkin Pak Aman ini Ada enam lagi Yang tersembunyi Jadi Yang ketahuan Yang ketahuan Yang ketahuan Yang ketahuan Yang ketahuan Nah jadi Sebagai pelatih Apa bang Nari di hamil ya Narinya Balet ya Ada bang Aku mau daftar Berarti yang Pak Halim ini Baru tiga ya Berarti ada tujuh lagi Nah jangan sampai Seperti kawan saya Yang disamping Ini profisinya apa bang Yang pertama apa bang Youtuber Gajinya berapa bang Lu balik gaji Yang pertama youtuber Yang kedua Jadi Yang ini baru mengambil Pertama Yaitu pertama youtuber Yang kedua tadi kerja serabutan Jadi ada dua saja Jadi masih ada delapan lagi Jadi mudah-mudahan saja Kita yang disini Mendapatkan berkah Dari podcast kita Ataupun kunjungan ke rumah Pak Aman Hafidmurtado Yang dimana beliau adalah guru Yang menjadi panutan Para murid-muridnya di sekolah Yang bisa mengajarkan kita Semua menjadi youtuber Dan mudah-mudahan saja Kamu kita Tetap semangat bang ya Jadi Saya ini pengen Motivasi apa yang abang sampaikan Ke pemerintah-pemerintah serabutan Untuk menjadi guru apa dulu Untuk menjadi youtuber apa dulu Pemain bola apa Untuk jadi sekolah itu apa Jadi Sampaikan sama motivasi Di segala Segala apa Profesi abang tadi Yang pertama sebagai guru bang Wah Intinya tuh dari semua ini bang Itu cuma satu ini Satu aja ya Satu saja Jadi dari semua Pekerjaan apapun itu Satu Yakin Yang kedua usaha Yang ketiga doa Yang keempat Doa dari keluarga Itu bukan satu bang Jadi berapa bang? Oh Satu bang Satu Ada bagiannya bang Ada bagiannya ya Satu ini yang Macem-macem Apa-apanya? Satu niat Niat ya Yang pertama niat Yang kedua doa Yang ketiga yakin Terbalik-balik ya Kira tadi itu niat Tapi dokter Islam Kayaknya Salat banget Salat itu ya Yang pertama niat ya Yang kedua Yakin Yang ketiga Jangan lupa berdoa Sama Allah SWT Yang ketiga Rido orang tua Dan ridho keluarga Nah itu yang kelima Itu usaha ada Tetap Usaha harus ada ya? Ya usaha harus ada Jadi Memang usaha itu akan tertukar Tapi kira-kira Kalau kita tidur Satu hari atau satu bulan Di rumah Tidak ngapa-ngapain Itu ada lah Nunci kibetan Ada pak? Ada Itu orang antari Tapi bisa juga Lagi utap Lagi utap Atau tarik di rumah Itu bisa Jadi itu kalau tidak ada usaha itu lah Yang penting harus ada Usaha lah Berarti begitu juga dengan bola Begitu juga dengan mancing Begitu juga dengan Ya Jangan lupa Di apa bahasanya? Raup Raup ya? Raup itu semua di raup Semua di Halal Selama ada kesempatan Raup Tidak merugikan orang lain Nah itu saya juga Mungkin dari bang Nah Mungkin dari bang Halim lagi Apa bang? Pesan-pesannya ke Pemesan dari youtubernya kah? Atau pekerjaannya kah? Gimana bang? Motivasi aja bang? Bagi kawan-kawan yang Ingin menggeluti Dunia youtube Terutama ya Yang pertama tuh Pede aja dulu Terus mulai Yakin Yang penting Tekun Upload video terus-menerus Pasti tuh Sudah lama-lama Video kita terus naik Jadi Kalau kita Pertama-pertama Yang udah minder duluan Malas duluan Nah Kapan majunya ya kan? Upload aja dulu Semua youtuber pemula pun Sama Kita semua sama Yang nonton Satu, dua, tiga pertama Tapi perlahan-perlahan Kita upload secara Konsisten Lama-lama Makin naik Sampai sekarang Subscriber itu sarat pertama Untuk menjadi youtuber Seribu subscriber Yang kedua Empat ribu jam tayang Nah jadi Kalau sudah tercapai Seribu subscriber Kemudian Empat ribu jam tayang Ini Ibaratnya kita sudah diterima Sama youtube ya Berarti Tinggal mencari Pundu-pundu rupiah aja Dan ini Beda sama aplikasi Yang lain Dinomo Yaitu judi Dan aplikasi-aplikasi yang lain Yang kediru Kalau youtube ini Betul-betul Dia memang dari Aksen Ya Karena Dari Aksen Google Aksen Karena youtube ini kan Karya ya pak Karya kita Jadi sebuah karya yang kita sajikan Ada yang menonton Pemirsa suka Dan Aksen masuk Nah itulah Kita di Jerify Kita dibayar Berarti Memang ada perjuangan Dan ada hasil Berarti Kalau teman-teman Ingin melihat Pekerjaan itu Apabila mudah Dan kan menghasilkan uang Tolong dipikir-pikir dulu Dipelajari dulu Karena Biasanya Yang awalnya itu gampang Pasti Akhirnya menjadi Susah Karena itu adalah Salah satu Cara-cara orang menipu Terima kasih Ikuti terus Gpeng Seraputar Channel Wabilai topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh